Intro Ratusan siswa mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SMA di Kota Bontang Pada Minggu 11 Mei 2017 kemarin, mengikuti berbagai lomba yang disenggarkan perkumpulan perempuan wira usaha Indonesia ataupun wira Kota Bontang dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Lomba tersebut diantaranya adalah Lomba Mewarnai, Lomba Menggambar, dan Lomba Fashion Show Untuk Lomba Mewarnai dan Menggambar yang dilaksanakan pada Minggu pagi diikuti oleh 95 orang yang terdiri dari 20 orang kategori A atau anak usia dini 65 orang kategori B atau siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 serta 10 orang kategori C atau siswa SD kelas 4 hingga 6 Sementara untuk Lomba Fashion Show yang dilaksanakan pada Minggu malam diikuti sekitar 40 orang, dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA sederajat Dalam Lomba Fashion Show ini para anak hanya boleh menggunakan perlengkapan sekolah seperti baju seragam sekolah masing-masing, sepatu, kos kaki, tas, serta juga perlengkapan yang biasa dibawa ke sekolah setiap harinya Aksi para siswa-siswi di atas catwalk ini pun menjadi hiburan tersendiri dari masyarakat bontang yang memadati lapangan berkesin terlihat cantik dari teka Tuna Tuna Sampar Lepuan wuuu luar biasa batik merah berorong merah tas merah dengan di Kepang 2 jaman SD dulu ya aku dulu SD di Kepang juga rambutnya batiknya bagus seragamnya bagus juga oh banyak fansnya iya mana fansnya peserta nomor ketiga ini dari baju batiknya seperti SMA 1 ini iya batik SMA 1 rapi bunda Kepangnya rapi rambutnya rapi ada pintanya bunda Ketua Perwira Kota Bontang Rahmatia lewat sambutannya dilaksanakan pada minggu pagi mengatakan kegiatan ini merupakan wujud partisipasi Perwira Kota Bontang dalam mencerdaskan anak bangsa selain kegiatan ini sejumlah kegiatan lainnya sudah direncanakan untuk dilaksanakan kedepannya disipasi turut serta dalam mencerdaskan anak bangsa dan ingin memberikan sumbansi yang lebih bermanfaat untuk kemajuan kota yang kita cintai ini insyaallah akan banyak kegiatan susulan akan kami adakan untuk partisipasi aktif kami kedepannya hal senada juga disampaikan segretaris Perwira Kota Bontang Erna Fahri menurutnya kegiatan ini dalam rangka bersinergi dengan pemerintah Kota Bontang ditambahkan Erna selain kegiatan ini sebelumnya Perwira juga telah menggelar kegiatan sosial penggelangan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kegiatan yang berlangsung hari ini kami DPC Perwira Kota Bontang berinisiatif untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional para ibu-ibu pengurus kemarin itu sempat terpikir Perwira ini sebenarnya keberadaannya di Bontang untuk bulan Mei ini apa yang pantas dan apa yang bisa dilakukan untuk berperansi terdalam meningkatkan dan mencapai misi-misi Kota Bontang tentunya Smart City karena ini adalah bulan-bulan pendidikan kami sepakatnya dan kami berusaha melakukan kegiatan atau event ini yaitu Lomba Mewarnai dan Menggambar dan Lomba Passion Lomba ini orientasinya anak-anak sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA Kegiatan ini telah dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bontang Basirase Ketua Komisi 1 Agus Haris dan Toko Masyarakat Sudarsono Wakil Wali Kota Bontang Basirase mengapresiasi atas tersenggaranya kegiatan positif ini karena dinilai sejalan dengan program pemerintah yakni Smart City dan Creative City Maksim banyak kepada Pak Ibu Ketua Besar Kejaran Pengurus Perwira yang dengan tentu bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa ini Kenapa? Karena di tengah ekonomi yang semakin sulit semakin lesu apalagi saat ini kita tahu sama-sama bersama tetapi perwira dengan seluruh jajaran pengurus mampu melaksanakan kegiatan positif yang seperti kita laksanakan pada hari ini Peringatan Hari Pendidikan Nasional Organisasi Wanita yang dibentuk pada bulan Februari 2016 di Kota Bontang ini mengangkat tema ayo bermain dan belajar yang dimaksudkan agar para siswa tidaknya berpatukan pada belajar saja melainkan juga harus sambil bermain sehingga tidak jenuh dengan aktivitas bangku pelajaran Usai kegiatan ini diharapkan panitia pelaksana para siswa akan lebih semangat dalam belajar para pemenang pun mendapatkan piala, biagam penghargaan, serta uang pembinaan dari panitia Mansur Pekat TV Wartakan Ok, sekaya lagi Sekaya lagi lang sini Senyum, senyum